Nah teman-teman sampai disini perjalanan retret kami di Pondok SVD Roe Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan kami Dan semoga perjalanan ini menambah informasi wisata Bagi kita semua Terkhusus wisata di Kabupaten Nusa Tenggara Timur Oke sahabat Ramatama Tetap ikuti channel ini untuk video-video menarik lainnya Dan keseruan retret kami di tahun berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat Ramatama salam jumpa kembali salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua tetap berjumpa kembali di kelanjutan video retret di tahun 2024 ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam perjalanan ini Mengingat perjalanan ini cukup jauh Dari Maumere menuju Aemere kemudian menuju ke Pulau Sumba Menuju Sumba Oke Iya kah Salah-salah luar biasa Hari ini kita mengawali petualangan kita Star dari Leda Lero menuju Ende Ende kemudian ke Aemere Aemere naik ferry ke Waingapu Waingapu ke Tambolaka Perjalanan jauh sekali akan memakan waktu 2 hari Oke teman-teman saksikan perjalanan kami di Ramatama channel Ya mengingat banyak barang yang akan kami bawa Kali ini kami menggunakan base dan truk dari lembaga kami Truk kampus kami gunakan untuk mengangkut logistik Yang akan kami bawa ke Pulau Sumba Perjalanan pun kami mulai dari Leda Lero Menuju ke Aemere Tepatnya di Kabupaten Ngada Pemandangan hijau dan jalan berkelok Menjadi teman perjalanan kami Dari Maumere menuju ke Aemere Sumba Island Welcome to Sumba Island Terima kasih telah menonton! Setelah satu jam perjalanan kami pun akhirnya tiba di Kecamatan Paga Tepatnya disebut Alphamart yang terletak di Kecamatan ini untuk beristirahat sejenak Kami sekarang sedang berhenti di Alphamart Paga Bukan belanja Oh iya kan? Karena ada beberapa teman yang membutuhkan teman untuk buang air Jadi Alphamart adalah salah satu salusnya Jadi Alphamart tolong kami sudah endorse Jadi harus sponsor rama-rama channel Terima kasih telah menonton! Perjalanan baru setengah jam Dan sekitar satu setengah jam Eh tidak Sekitar tiga setengah jam lagi kami akan tiba di ini Kami akan kejar tiba tepat waktu sebelum jam 12 harus tiba Karena di ini ada antri Kami mau tiba tepat jam 12 pas antri yang dibuka Supaya lolos ke Bajawa dengan Jepang Bagaimana Bapak? Bajawa Menyalah kakak Seperti informasi dari adik Janssen tadi Kami harus bergegas kira-kira 4 jam menuju ND Mengingat akan ada antrian di tempat perbaikan jalan yang ada di Kabupaten ND Masih dengan situasi yang sama Ditemani jalanan berkelok dan hutan yang sangat hijau Nah informasi ini juga saya bagikan bagi teman-teman yang Ingin melakukan perjalanan teras lintas Flores Nah seperti ini pemandangannya Ditemani jalanan berkelok dan hutan yang sangat hijau Pegunungan yang indah Dan pemandangan-pemandangan yang sangat menarik selama perjalanan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah hampir 4 jam perjalanan Akhirnya kami pun tiba di Kabupaten ND Selanjutnya kami langsung menuju ke lokasi pengerjaan jalan Nunggu pembukaan antrian untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Ngada Tepatnya ke Aymere Kita sekarang baru keluar dari kota ND dan sekarang terjebak Terjebak apa namanya ke macetan Bukan macet ya sebenarnya Disini ada kerja ada perbaikan jalan Sehingga setiap kendaraan yang lewat diminta untuk antri sementara Dan dibuka nanti pada waktu jam 12 Jadi nanti sekarang Nanti jam 12 baru kita bisa lihat Kira-kira 15 menit lagi Romongan dari Lerlero ada 2 oto Teman-teman semua sekarang keluar dan menikmati Pemandangan Laut Selatan Di sana itu pemandangan kota ND Di atas itu itu gunung meja Gunung meja Sembalah ujung sana itu gunung ia Gunung ia itu sudah pernah meletus Tapi dia punya kawannya itu arah ke laut Sehingga kita bisa lihat disini Sedangkan di sana ujung Itu puluh ND Pemirsa Kita berada di suatu lokasi yang memang Kondisinya seperti yang Sudah ditayangkan di video sebelumnya ini Bahwa Kita lagi menunggu antrian Disini ada sistem buka Di pagi jam 9 Kemudian sampai jam 10 Kemudian dibuka lagi jam 12 Sampai jam 1 Nah kita sekarang Lagi menunggu setengah jam lagi Untuk dibukakan Pintunya Sehingga kita bisa lolos ke Ke apa nih Ke mana Ke Nangeroro Ke Nangeroro Buka masker itu Oke jadi Disini masih Dulu pernah lewat sini tidak Waktu masker jadi disini Sebelum Sebelum Apa Nah setelah menunggu sekitar 20 menit Akhirnya jalan pun dibuka Dan kami pun Melanjutkan perjalanan kami Menuju ke Aymeri Tampak pemandangan indah Di pinggir pantai Sepanjang perjalanan dari Inde ke Aymeri Pemandangan sedikit berubah Dari perjalanan Inde ke Aymeri ini Karena kita melintasi Jalur curang Tebing Dan pantai Nah 30 menit Menit perjalanan Mengingat Sudah jam makan siang Akhirnya kami pun Mencari lokasi Untuk makan siang Bersama dalam perjalanan kami Makan siang pun Kami lakukan bukan di restoran Tetapi kami mencari Sebuah lokasi yang indah Yaitu di Pinggiran jalan Ke arah Nangeroro Komentator Aduh Mengingat perjalanan masih jauh Semua teman-teman Makan dengan lahap Di tempat ini Semua menikmati Perjalanan dan makanan Yang disediakan Kami sekarang Ada di Nangeroro Sedang istirahat Makan siang Ini Bukit Nangeroro Ini salah satu teman Peristirahatan Di antara Inde dan Bejawa Jadi biasanya Biasanya bis-bis dari Inde ke Bejawa Biasa singgah disini Untuk bahkan sini Di tempat lihat Oh dari Bejawa ke Inde Ini Lihat ini kesana Ada pemandangan Laut selatan yang indah sekali Di bawah itu ada Wilayah kampung-kampung Nangeroro Kemudian disana Pemandangan pulau Inde Masih tampak dari sini Bukit Pelangi Nusantara Ini namanya Apa? Bukit Pelangi Nusantara Hah? Mana? Guys Kalau mau makan enak Gampang Cukup pesan konten nomor 12 Makan enak Ternalau kan kata scare Ini tahun ini Ini tahun kata apa Nanti kita tunggu Itunya jangan keluar Anak-anak muda Yang masih muda Yang masih bekerja Lain kali Kalau kemana-mana Ikut semangat Iya senang Mama Luar-luar satu kan Kantas masih Pilih-pilih Cus Selanjut perjalanan kami Setelah makan siang Kami melanjutkan perjalanan Menuju ke I'm Mary Mengingat perjalanan ini cukup panjang Dan terdapat beberapa Destinasi wisata Yang cukup menarik dalam perjalanan ini Akhirnya kami pun memutuskan Untuk singgah Di beberapa destinasi wisata Yang ada dalam perjalanan ini Salah satunya adalah Gereja Gako Tidak lupa Abadikan momen Take foto Maupun video Ini perhentian yang kesekian kami Perjalanan dari Mau Meri menuju I'm Mary Sekarang ada di Paroki Santo Francisco Asisi Gako Ini salah satu gereja legend Di wilayah Kosko Padanggung Inde Lihat perubangan gereja itu mewah sekali Bagus sekali Sering jadi spot-spot foto Ini buktinya Ada nona-nona cantik ini Yang sedang ambil foto di Jepang Di paroki Ini nona-nona ini Masiswa baru PKK Ya Oke Jangan lupa Orang-orang Gako Yang mau daftar kuliah Di Leda Leruh Silahkan kami-kami ini Datang kunjung Untuk promosi kampus juga Di sini Oke Kami tunggu di maupun meren Setelah mengabadikan Momen di Gioca Gako Kami pun melanjutkan Perjalanan kami Menuju ke Kabupaten Ngada Tepatnya ke Kota Bajawa Nah Vibesnya sedikit berbeda Dari perjalanan Inde Menuju Nangaroro tadi Vibes yang ada di sini Mulai terasa Dingin dan sejuk Karena Rute yang kita ambil Adalah daerah Yang miliki Suhu yang cukup dingin Nah Raut wajah yang capek dan lelah Sangat terlihat Dari teman-teman yang mengikuti Perjalanan ini Tetapi Semuanya menikmati perjalanan Dan menikmati Pemandangan yang ada Selama perjalanan ini Nah setelah 3 jam perjalanan Akhirnya kami pun tiba di Kota Bajawa Dan mengingat Bahan bakar bis kami Hampir habis Kami pun menyempatkan diri Ke SPBU terdekat Yang ada di Kota ini Untuk mengisi ulang Bahan bakar kami Dan melanjutkan perjalanan kami Ke Ai Meri Pemandangan sejuk dan indah Menghiasi wajah Kota Bajawa Pada sore hari Nah perlu diketahui Kota Bajawa adalah Kota dingin yang ada Di Pulau Flores Karena letaknya di atas Pegunungan Dan setelah 1,5 jam perjalanan Dari Bejawa ke Ai Meri Akhirnya kami pun tiba Di Ai Meri Ini mantan berimob Berklu Kami pun langsung diarahkan Ke pastoran yang ada di Kecamatan Ai Meri Akhirnya tiba juga Kita akhirnya tiba di Ai Meri Setelah 11 jam perjalanan Dari Mau Meri Ai dan Mau ke Meri Mereka sudah diterima di Ai Meri Oke akhirnya kami pun tiba Dari kata yang terang Sampai pastor paroki Yang merupakan seorang alumni Dari kampus kami Saya Rumi Fian alumni EFT Kalenderung juga Ada kaku sebutnya Kami dulu sebutnya STFK juga Badan full Dulu masih bunyi nih Sekarang Kaget Orang asing padahal orang lain Suasana hangat penerimaan kami Oleh pastor paroki Dan disambut dengan Makan malam yang enak disini Oke teman-teman Tonton terus video ini Lanjut hari berikutnya Perjalanan laut kami Dari Ai Meri Menuju pulau Sumba See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax